Ya, untuk mengetahui perkembangan perdagangan komoditas hingga sore ini kita telah terhubung dengan Andri Hardianto, analis Asia Trade Point Futures. Ya, Mas Andri, seperti apa perdagangan komoditas hingga sore ini? Komoditas apa saja yang terbanyak ditransaksikan? Oke, baik. Jadi untuk perdagangan komoditas pada hari Rabu tengah pekan ini, tampaknya memang didominasi oleh aksi profit taking, Mas. Seperti kita tahu, biasanya secara psikologis memang pelaku pasar pada tengah pekan ini melakukan aksi profit taking, setelah diawat pekan mereka melakukan aksi masuk pasar dan kemudian ditengah pekan profit taking dan nanti menjelang akhir pekan pasar akan kembali masuk dan di akhir pekannya kembali melakukan aksi profit taking. Untuk perdagangan komoditas di bursa berjangka hari ini didominasi oleh perdagangan kopi Arabica dan juga yang cukup signifikan adalah perdagangan untuk komoditas olain, Mas. Komoditas olain ini tampak mengalami kenaikan volume yang cukup tinggi setelah kemarin diperdagangan pada volume 230 lot dan saat ini berada di volume-nya naik signifikan menjadi 656 lot. Dan kenaikan ini memang tidak lepas dari sentimen positif yang memayungi CPO, khususnya juga komoditas olain, di mana kita tahu CPO ini mengalami kenaikan setelah harga minyak mengalami rally, Mas. Dan kenaikan harga minyak ini juga mampu mengerek CPO dan pada akhirnya produk turunan CPO seperti olain juga terkerek dan mengalami sentimen yang cukup positif dan ini membawa perdagangan olain ini cukup atraktif di tengah-tengah ini, Mas. Ya, Mas Andri, bagaimana pasar komoditas merespon optimisme pemulihan ekonomi di 2021 di tengah tren kenaikan kasus COVID-19? Betul, jadi seperti yang tadi Mas juga sempat katakan bahwa memang saat ini pelaku pasar ini mayoritas melepas aset safe haven, Mas, ya. Dan melakukan aksi beli pada aset-aset resiko dan kita tahu sendiri bahwa semalam indeks dojon juga mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Dan itu bukti bahwa pelaku pasar memang saat ini melakukan aksi beli terhadap aset safe haven dan berkibat pada naiknya pamor aset, eh sorry, aksi beli pada aset resiko dan pamor aset resiko sendiri mengalami kenaikan. Dan kondisi ini tentu tidak lepas dari runtutan peristiwa di mana terakhir kemarin adalah terpilihnya Presiden AS yang baru ya, Joe Biden. Dan itu direspon pelaku pasar juga cukup positif, di mana pelaku pasar juga berharap langkah-langkah Joe Biden dalam pemulihan ekonomi Amerika ini lebih terstruktur dan lebih sistematis ketimbang pendahulunya. Dan yang kedua adalah sentimen akan adanya vaksin untuk COVID-19 dan di sini membawa optimisme kepada pelaku pasar. Dan nanti pelaku pasar berharap akan cepatnya recovery untuk ekonomi secara global dan ini berakibat memang mengalami, pamor aset resiko mengalami kenaikan cukup sekirikan jalan akhir tahun ini. Oke, untuk harga emas saat ini bergerak di kisaran Rp1.800.000, apakah ada potensi yang akan lebih turun lagi? Dan apa penyebabnya kira-kira Mas Santi? Ya, seperti kita tahu dan tadi saya katakan di awal, memang pelaku pasar ini sangat masif melepas aset-aset aman termasuk emas. Dan kondisi ini tentu saja mengakibatkan tertekannya harga emas. Dan seperti yang saya catat, harga emas ini sejak level tertinggi di bulan Agustus, itu telah turun atau tertekan hampir 13 persen Mas. Dan ya, tertekan hampir 13 persen Mas. Dan sekarang berada di level Rp1.700.000 sampai di Rp1.750.000. Jadi saya pikir memang untuk harga emas ini hingga bulan awal pertengahan Desember nanti, saya pikir masih akan mengalami kekanan seiring dengan optimisme pelaku pasar terhadap pemulihan ekonomi global Mas. Oke, baik. Terima kasih atas informasi dan analisa Anda. Pemirsa, demikian tadi Andri Hardianto, analis Asia Trade Point Futures.